Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya sedang mengunjungi waduk sempor Waduk yang pernah jebol dan menelan korban nyawa sekitar 100 jiwa Tetapi sekarang sudah aman lagi saudara-saudari Dan di belakang saya itulah waduknya Kita akan membahas tentang perceraian Kalau orang itu saling pacaran Di waduk sempor ini banyak orang pacaran Dia seperti Ariel Noah yang menyanyi Dengarlah ragu Suara hati ini memanggil namamu Karena separuh aku dirimu Asik sekali ya Separuh aku adalah dirimu Separuh aku adalah kamu sendiri Maka kalau itu sedang bergembira Sedang pacaran Tapi kalau sudah ribut Kita mendengar lagunya Anang Hermansa Separuh jiwaku pergi Mulanya begitu saja Tetapi berakhir duka Memang ku mencinta Memang ku mencintaiku Tapi tak begini Kau kian hati hati ini Kau lukai aku Separuh jiwaku pergi Ketika orang sudah menikah Ketika orang sudah menikah Separuh jiwanya sudah menjadi satu Sudah tidak bisa dipisahkan lagi Maka ketika cerai Itu menjadi separuh jiwanya hilang Separuh dari dirinya hilang Karena laki-laki dan perempuan akan bertemu Meninggalkan orang tuanya Mereka akan menjadi satu daging Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Saudara-saudari yang terkasih Hari ini orang-orang Parisi Ingin mencobai Yesus Dia bertanya pada Yesus Boleh gak cerai Kalau orang sudah nikah Yesus bertanya balik Apa yang tertulis dalam perintah Musa Dalam tulisan-tulisan kitab Musa memberikan perintah Memberi surat cerai Kalau mau berpisah Lalu Yesus mengatakan Karena kedegilan hatimu Kekerasan kamu Karena kamu menjengkelkan Maka Musa menulis surat itu Tetapi sebetulnya Pada awal mula Laki-laki dan perempuan Diciptakan oleh Tuhan Dan mereka akan meninggalkan Bapak ibunya Bersatu Dan menjadi satu daging Sebagai suami istri Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Saudara-saudari yang terkasih Dikatakan Apa yang sudah disatukan oleh Allah Tidak bisa diceraikan manusia Itu ikatan perkawinan Kitab suci Bacaan Injil hari ini Bagian pertama Lalu bagian kedua Banyak anak-anak ingin Minta berkat kepada Yesus Orang tua pun minta Supaya Yesus memberkati Tetapi para murid Mencegahnya Dan Yesus mengatakan Biarkan anak-anak itu Datang kepada aku Karena siapa Yang masuk kerajaan Allah Tidak seperti anak-anak ini Dia tidak akan Empunya Kerajaan Allah itu Maka Yesus pun Memeluk Dan memberkati anak-anak Ada dua pokok Saudara-saudari yang terkasih Perkawinan Percerahan Dan yang kedua Tema tentang anak-anak Orang yang sikapnya Seperti anak-anak Saya mengalami Bagaimana Orang-orang yang ingin bercerai Itu kebanyakan Ada masalah-masalah serius Kebanyakan ada Agenda yang disembunyikan Hidden agenda Mereka mempunyai Orang ketiga Misalnya Kepengen ketemu Pacarnya yang baru Maka seorang Bapak Bisa galak Dengan istrinya Seorang ibu Atau istri Bisa galak Dengan suaminya Karena apa Karena hanya ingin Menemui Simpanan hatinya TTM-nya Teman tapi meseranya Dan itu sebetulnya Sudah Ada Tanda-tanda Bahwa dia Itu Sudah Melenceng Dari hidupnya Sudara-sudari yang terkasih Maka Ketika orang Punya hidden agenda Ujung-ujungnya Adalah Cekcok Ketika tidak bisa Memanage Masalah Kesulitan Ujung-ujungnya Adalah Perceraian Tentu saja Tidak semua Perceraian Karena Orang ketiga Bisa masalah Ekonomi Bisa masalah Prinsip Bisa masalah KDRT Tetapi yang jelas Adalah Bagaimana Keluarga Memanage Keluarganya Masalahnya Sehingga Bisa rekonsiliasi Bisa berdamai Kembali Itu Kalau orang Itu Tujuannya Seperti anak-anak Tadi Yaitu Ingin Memperbaik Keluarganya Maka Dia pun Juga akan Gampang Akan Saling Mengalah Saling Menguatkan Saling Mendukung Tetapi Kalau tujuannya Sudah mau Menangnya Sendiri Mau Pokoknya Kemauan Saya Yang harus Terituruti Maka Perceraian Itu Akan Muncul Lagi Sudara-sudari Yang terkasih Saya Mempunyai Pengalaman Seorang Pasutri Yang ikut ME Menjadi Instruktur ME Marriage Encounter Dia Cerita Bahwa Ketika Dia Merasakan Kesulitan Hidup Mereka Akan Naik Vespa Keliling Ke Kota Jakarta Karena Ketika Mereka Kuliah Dulu Mereka Naik Vespa Berboncengan Sekarang Secara Ekonomi Sudah Berhasil Sudah Punya Banyak Mobil Tetapi Setiap Weekend Dia Selalu Naik Vespa Dia Selalu Ingin Mengenang Kembali Masa Pacaran Masa Dimana Tuhan Menunjukkan Kepadanya Bahwa Dialah Jodoh Saya Dia Suami Saya Dia Istri Saya Itu Menjadi Sarana Untuk Mengembangkan Kembali Relasi Yang Sudah Dibuatnya Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Apa Kita Punya Hiden Agenda Dalam Diri Kita Terhadap Pasangan Kita Atau Seperti Anak-anak Tadi Hanya Mencari Yang Terbaik Yang Kalau Ada Masalah Selalu Ingin Dipecahkan Dengan Yang Terbaik Maka Salam Kamer Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman G selamat menikmati